Hai baik Selamat malam Mas Akhika sama Mas Handika ini kita mau nyoba demo in web yang udah jadi prototipenya mungkin dari Mas Aghika bisa dibuka dulu webnya sambil saya hai 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 ya teman-teman masak-teman 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 hai 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 tampilan mobil aja Nah ini saya Sekarang Nah disitu bisa Dilihat ada menu favorit Sama menu yang Ada sekarang masih ada Dua karena kurang ada tabis Bisa coba add to cart Mana saja Opi Sumater Nah Di atas pojok tadi ada tulisan Pesan yang diterima Nah setelah itu coba Buka keranjang yang ada Di pojok kanan bawah Pojok kanan bawah yang Ada power Kalau udah terlihat kayak gitu Bisa dilihat nanti ada Barang yang mau dipesan Setelah itu bisa di check out Check out ya Nah setelah itu Ada pilihan apakah sudah di tempat Atau mau pesan tempat Karena Di sini Case nya adalah sudah di tempat Bisa Dituliskan Atas nama siapa Setelah itu boleh request kamera permission yang Rencananya akan menge-scan QR code yang ada di meja Oke bentar Aku scan Oh malah wajah Scan nya di lewat aplikasi Oh lewat aplikasi Iya Itu tadi Bukan 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 aplikasi Masa nya lewat web Oh lewat web Iya lewat web Terus? Di itu ada tulisan Scan langsung kamera Yang warna Yang itu ada request kamera permission Terus start scanning Nah kalau udah Bisa dicoba buat nge-scan Ya seperti itu Nah ketika udah ke-scan Maka aplikasi udah Mengetahui nomor meja anda Setelah itu bisa kirim Setelah itu ketika sudah melakukan pemesanan Akan ditujukan beberapa Tata jarak Untuk Itu langkah selanjutnya Dari sini Untuk customer Apakah sudah jelas? Sudah 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 Oh baik Setelah itu Mohon untuk Gantian share screen Mas Landita Oke Sebagai admin Mungkin bisa Ditutup dulu Share screen Ya benar Saya share screen Ya mas ini Oh iya Sambil buka webnya Mungkin bisa dibuka webnya Mas 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 Eh salah pencet Mas Oh Oh Ya udah Kelihatan Mungkin bisa di klik URL-nya URL-nya Oke ini aku nyoba Pesan ya Enggak mas Sebagai admin Mas Jadi Bisa di klik URL-nya dulu Di URL Ditambahin Di akhir URL-nya Bentar mas Fisik mas Sini mas Oh Apakah sesuatu Saya terdengar mas Terus ini Gimana Bisa coba di klik URL-nya mas Tidak mas Itu apa namanya Di Chrome-nya Di Chrome-nya Di Ini Sestu itu udah Kelihatan apa belum Udah 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 mas Di Chrome-nya Di URL-nya itu Di edit sedikit Ini Nah Itu ada Nah Setelah itu Order page-nya Di hapus Sama Tanda pagarnya juga Diganti admin Baik Enter Setelah itu Mohon login Dengan email Testing123 At gmail.com Testing mas Testing123 Testing Kecil semua ya Iya Kecil semua Testing123 Itu emailnya juga Udah testing123 Apa belum mas Untuk emailnya juga Testing123 Oh Oh Iya Di situ nanti Masnya bisa Lihat dashboard Yang isinya itu Ada total produk Yang udah terdaftar Untuk sekarang Masih dua Lalu ada Jumlah penjualan Itu dari Datapace sebelumnya Ada Ada Sisa Buat testing Jadi ada dua Nah untuk penjualan yang Di samping kanan itu Belum terintegrasi Karena datanya Masih sedikit Terus untuk yang Kelola produk Ada Tabel Berisi nama produk Status dan terjual Status ini Maksudnya Kalau misal Tiba-tiba Bahannya habis Bisa diganti Menjadi Nonaktif Yang nanti Nanti gak kelihatan Kayak gitu Mas Mungkin bisa ke atas Dikit Di menunya Bisa di klip Mungkin ke Kelola menu dulu Ini Bisa Ke detail Terus Itu Yang di bawah Mengunjungi situs Setelah itu Bakal terlihat Beberapa Produk yang Udah terdaftar Yaitu ada Cappuccino Sama kopi susu maca Mungkin Bisa Diklik Terserah Apa aja Jangan delete Tapi Mungkin nonaktifkan Atau mungkin edit Ya Saya nonaktifkan Iya Terus Coba bisa Diedit Sudah Sudah Gak usah Mas Itu Sudah Nonaktif Nah Disini Bisa Ngedit Dari Harga Nama Sama Tipenya Itu Apa Bisa Ngedit Gambarnya Juga Bisa Submit Setelah itu Nah Mungkin Bisa Pastinya Coba Tambah Produk Yang ada Di bawah Itu Ada Form Untuk Tambah Produk Mungkin Bisa Diisi Nama Baik Red Velvet Red Velvet Terus Mungkin Bisa Upload Gambar Dulu Ini Pake Gambar Iya Mas Harus Pake Gambar Soalnya Nanti Muncul Ke Homepagenya Ada Gambarnya Oke Oke Kalau Udah Berarti Bisa Submit Oke Mas Oh Iya Coba Bisa Di Scroll Yang Di Atas Itu Nah Itu Udah Udah Ditambah Berarti Nah Terus Ada Fitur Bisa Kemenu Mas Ke Penjualan Nah Disitu Tadi Mas Agika Udah Melakukan Pesanan Atas Nama Amin Pada Jam Yang Telah Disediakan Terus Ada Status Menunggu Konfirmasi Dengan Total Harga 36.000 Mas Mas Mungkin Bisa Lihat Pesanan Nah Disitu Nanti Ada Produk Yang Dibeli Oleh Agika Terima Ya Terima Nah Kalau Udah Nanti Buat Yang Dibawah Itu Ada Riwayat Pemesanan Yang Isinya Itu Beberapa Riwayat Yang Yang Udah Dilakukan Ada Ada Yang Berhasil Ada Yang Dibatalkan Dibatalkan Ini Fungsinya Apabila Menu Yang Dipesan Itu Ternyata Udah Habis Terus Ada Total Pendapatan Juga Yang Berisi Penambahan Dari Semua Pemesanan Yang Berhasil Mungkin Bisa Diklik Ya Lihat Kesanan Ini Nomor Mejanya Direntukan Sama Barco Tadi Ya Mas Ya Nomor Mejanya Dari Barco Tadi Oke Baik Mungkin Kurang Lebih Fitur Yang Saya Tawarkan Mas Segitu Mas Bisa Di Stop Share Screen Oke Oke Baik Mungkin Saya Ingin Menerima Pendapat Dari Agika Dulu Apakah Agika Mas Di Halo Agika Kalau Mungkin Dari Mas Nantika Dulu Gak Bapak Mas Oke Oke Kalau Mas Nanti Ya Kalau Dari Saran Dari Saya Mending Bagusnya Kalau Pemesanan Buka Web Itu Bukan Pakai Link Pakai Barcode Tadi Jadi Lebih Mudah Gitu Loh Oh Baik 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 Ada Lagi Mas Sejauh Ini Sudah Bagus Sudah Bisa Bukan Itu Cuma Ya Itu Tadi Emang Saran Untuk Aplikasi Ini Baru Itu Mas Terima kasih Buat Kritik Sarannya Mungkin Dari Agika Ada Masukan Iya Izin Masuk Ya Untuk Masuk Masuk Kalau Dari Aku Sendiri Background Dari Tanding Mesin Jadi Menurut Saya Web Tadi Sudah Bagus Dengan Mas 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 Terus Membuat Web Sudah Bagus Jadi Saya Belum Ada Masukan Terkait Web Nya Mungkin Lebih Di Permuda Untuk Mengakses Dan Tadi Kan Yang Bagian Keranjang Itu Loh Saya Sempat Kayak Masuk Ke Web Lain Itu Mungkin Bisa Diminimalisir Untuk Lebih Mempermudah Terima kasih Oh Satu lagi Mas Tambahan Untuk Yang Keranjang Tadi Itu Sebaiknya Ditaruh Di Bawah Bagian Itu Ya Menu Pesanan Jadi Enggak Dilempel Di Layar Gitu Loh Biar Gampang Dilihat Itu Oh Baik Terima kasih Buat Mas Sumpahnya Lagi Mungkin Segitu Aja Dari Aku Terima kasih Udah Nyemetin Waktunya Mas Agika Sama Mas Nantika Semoga Diberi Kelancaran Untuk Semuanya Terima kasih Sudah Bergabung Maaf Kalau ada Salah Kata Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Asyik Sopi